Selamat pagi anak-anakimu semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kamu tetapkan pelajaran sehat. Terima kasih. Jangan lupa kemarin kita pada orang-orang yang berjaya di sejarah ini. Beran anak-anakimu, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran yang berjaya di sejarah ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran yang berjaya di sejarah ini. Itu tetap pembentukan pemerintahan dan pemerintah yang berjaya di sejarah ini. Nah, materi pembelajaran yang berjaya di sejarah ini adalah tentang perlawanan bahasa Indonesia terhadap pemerintahan dan pemerintahan yang berjaya di sejarah ini. Tujuan dari pembelajaran adalah siswa mampu menganalisis tentang perlawanan yang berjaya di Indonesia menghadapi pemerintahan dan pemerintahan. Ya, walaupun kejelasan akhir pembelajaran, perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Satu perlawanan kooperatif Beberapa tokoh nasional yang sebelumnya bersikap non-kooperatif memilih mengubah strategi perlawanannya karena melihat pemerintah militer Jepang yang sangat tegas dan kejam dalam menindas. Kelompok pejuang kemerdekaan Indonesia Apabila perjuangan dilakukan secara non-kooperatif tentu akan banyak pejuang kemerdekaan yang gugur dan upaya mencapai kemerdekaan pun akan gagal. Beberapa tokoh yang berjuang secara kooperatif yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta, Ki E. Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara yang bergabung dalam putera. 2. Perlawanan bawah tanah atau perlawanan non-kooperatif Perlawanan bawah tanah merupakan gerakan perlawanan non-kooperatif yang dilakukan secara diam-diam. Bentuk perlawanan ini banyak dilakukan oleh kelompok pemuda yang menginginkan kemerdekaan tanpa kerjasama dengan Jepang. Beberapa kelompok gerakan bawah tanah yaitu 1. Kelompok Soekarni Kelompok Soekarni berjuang dengan cara menghimpun para pejuang kemerdekaan lainnya, menyebar luaskan cita-cita kemerdekaan, dan membuka kebohongan propaganda Jepang kepada masyarakat Indonesia. Beberapa tokoh yang bergabung dalam kelompok Soekarni yaitu Muhammad Yamin dan Adam Malik. Kelompok Sutan Syahrir Kelompok Sutan Syahrir merupakan kelompok pemuda progresif revolusional. Sejak awal, Sutan Syahrir yakni yakin bahwa Jepang tidak akan memenangkan keperangan. Oleh karena itu, Sutan Syahrir mengajak para pemuda untuk mempersiapkan diri menyambut kemerdekaan Indonesia saat kekalahan Jepang nanti. 3. Kelompok Ahmad Subarjo Ahmad Subarjo bekerja di kantor penghubung angkatan laut. Ia membangun asrama Indonesia merdeka dan menghimpun pemuda untuk belajar tentang nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. 4. Kelompok Pemuda Persatuan Mahasiswa Kelompok ini merupakan gabungan dari kelompok pemuda Ika Daigaku atau Sekolah Tinggi Kedokteran dan Badan Perwakilan Pelajar Indonesia atau Bafindu. Kemudian ketiga adalah Perlawanan Bersenjata 1. Perlawanan rakyat Sukamana yaitu Tasik Malaya Perlawanan rakyat di Sukamana diawali adanya aksi protes di kalangan santri pesantren Sukamana Pimpinan Kiai Haji Jendal Mustafa untuk melakukan seikere yang dianggap sirik dalam agama Islam Perlawanan ini terjadi pada tanggal 25 Februari 1944 Perlawanan ini dapat dikalahkan Jepang kemudian Kiai Haji Mustafa ditangkap dan dihukum mati pada tanggal 25 Oktober 1944 2. Perlawanan rakyat Aceh di Cotpileng Perlawanan ini diawali dengan tindakan semena-mena pendudukan Jepang dan kebiasaan seikere yang bertentangan dengan ajaran Islam Rakyat Aceh mulai melakukan perlawanan dipimpin oleh Tengku Abdul Jadil pada tanggal 10 November 1942 Dalam perlawanan tersebut Tengku Abdul Jadil tewas ditembak pasukan Jepang 3. Perlawanan rakyat Indramayu Perlawanan ini dilatar belakangnya adanya kewajiban penyerahan nasib panin padi dan komusa yang mengakibatkan penderitaan rakyat Perlawanan dipimpin oleh Haji Handria pada April 1944 4. Perlawanan PETA di Blitar Perlawanan PETA di Blitar muncul karena sikap sewenang-wenang para pemimpin militer Jepang pada para prajurit Indonesia Selain itu para anggota PETA sudah tidak tahan melihat penderitaan rakyat Indonesia di bawah pemerintah Jepang Perlawanan terjadi pada 14 November 1944 dipimpin oleh Supriyadi Meskipun perlawanan ini dapat dikalahkan Perlawanan PETA telah menumbuhkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia untuk segera mencapai kemerdekaannya Berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia Menjelang akhir 1944 Jepang mulai mengalami kekalahan dari sekutu Wilayah kekuasaannya mulai dikuasai kembali oleh sekutu Jepang berupaya agar tidak kehilangan wilayah jajahannya terutama Indonesia Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia Janji kemerdekaan ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso dalam sidang istimewa Parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944 maka dibentuklah BPUBKI Dokulitsu Jumri Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 diketuai oleh Dokter Rajiman Widio Diningrad dan Wakilnya R.P. Suroso Anggotanya berjumlah 60 orang dari berbagai kalangan masyarakat dan 7 orang Jepang anggota istimewa Tujuan dibentuknya BPUBKI telah menyelidiki berbagai hal yang diperlukan sebagai persiapan negara merdeka BPUBKI mengadakan sidang dua kali sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tujuannya merumuskan dasar negara sidang kedua BPUBKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah Panitia 9 melaporkan rumusan dasar negara dan piagam Jakarta dan pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUBKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI Bukulit Jumbi Tingkai Pertanyaan ini sudah dikenal video pembelajaran tentang perlawanan terhadap kekompensi yang terima maka itu akan mengambil kesimpulan dari proses yang dipercaya terakhir yaitu pertama adalah perlawanan atau berjual dengan pelakukan dengan cara memohokkan berjual melalui kooperatif tokoh-tokohnya yang terakhir adalah disini besokan berlari sekolah atas biaya yang masuk dan biaya yang diperlawanan bongkong atau tokoh praktik tokoh yang berjuang ya secara melalui praktik jadi antaranya adalah kolom sukar kolom sukar jahat kolom akh sukar joh kemudian kolom komudar satu mahasiswa berjual jadi ada berbeda untuk pelawanan kok praktik dengan kolom no kolom nah kemudian yang tersebut adalah perlawanan bersenjata perlawanan bersenjata ini terjadi ya jadi kita setelah ber itu perlawanan rakyat suka mana yang kedua adalah perlawanan rakyat kakek kepilek yang tersebut adalah perlawanan rahsia hingga maju yang tersebut adalah perlawanan peta diberikan jadi bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada masa 2002 yang pertama adalah perlawanan atau operatif mau bekerjasama yang kedua adalah perlawanan di buatan atau non operatif tidak bekerjasama dengan cepat yang ketiga adalah perlawanan buat bersenjata itu lah kesimpulan dari kesimpulan materi pembelajaran pada hari mudah-mudahan kamu memahaminya apabila ada yang bertanya dan orang paham silahkan kalau di nanti pulang di discord atau melalui siapri yang di bayar anak-anak semuanya sampai di sini selamat pagi selamat selamat